Halo guys selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini aneh mau ngebagi tutorial itu cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix ya guys tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya bagi kamu yang berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan jual ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix bagi sahabat untuk cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix kita tekan layar hingga sampai beberapa saat ya guys ya 3 detik atau sampai 4 detik guys kita tekan layar kemudian disini hingga ada tampilan menu kertas dinding widget extend menu kemudian kita pergi ke menu nah sahabat disini ada banyak sekali menu ya guys ya untuk sembunyikan aplikasi kita pilih disini sembunyikan aplikasi ya guys ya kita pilih yang ini guys bagi sahabat untuk sembunyikan aplikasinya disini ada tombol plus guys kita tekan saja tombol plus ini dan disini ini adalah daftar aplikasi di HP kamu ya guys ya dan kamu tinggal pilih saja aplikasi yang mau disembunyikan guys nah sebagai contoh disini saya akan menyembunyikan satu aplikasi ya guys ya saya disini ingin menyembunyikan aplikasi kalkulator kemudian kita klik centang kemudian kita klik kembali ya guys ya bagi sahabat disini saya sudah menambahkan satu aplikasi yang ingin disembunyikan ya guys ya yaitu aplikasi kalkulator dan untuk selanjutnya kamu bisa mengatur sandinya di pengaturan sini ya guys ya agar lebih aman lagi guys kamu bisa mengatur sandi atau polanya disini ya guys ya oke kita kembali oke sahabat itu dia cara sembunyikan aplikasi di HP Infinix tanpa aplikasi tambahan ya guys ya tentunya nah bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara mendekat tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan dan mendapatkan notifikasikan lainnya dari channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya ле Eh kalau ya 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 Terima kasih.